Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran beserta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ivo Sugianto Sabran melakukan kunjungan kerja ke wilayah Dasbarito khususnya Kebupaten Barito Selatan dan Kebupaten Barito Timur Jumat 2 September 2022 Kedatangan rombongan disambut langsung oleh PJ Bupati Barito Selatan, Lisda Ariana beserta jajaran Gubernur menyatakan langkah-langkah strategis yang berjalan serentak serta upaya nyata dari Wali Kota dan Bupati Sekalimantan Tengah harus dilakukan untuk menekan inflasi daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Hal ini disampaikan Gubernur pada saat memimpin Rapat Kerja Gubernur Kalimantan Tengah bersama Camat, Lurah, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Kepala Sekolah Satuan Pendidikan serta pelaku UMKM Sekabupaten Barito Selatan bertempat di Gedung Jaropirerahan, Kabupaten Barito Selatan, Sabtu 3 September 2022 Mengusung strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi orang nomor 1 di bumi tambun bungai ini menginstruksikan kepada seluruh jajaran melalui Satuan Tugas Pangan secara aktif melakukan operasi pasar melaksanakan pasar murah atau pasar penyeimbang agar daya beli masyarakat dapat meningkat serta menindak dengan tegas kepada para menimut bahan pangan yang nantinya akan dipantau secara berkala oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Ya harapan setelah nanti kita melihat dalam hasil per hari, per minggu terus berdua minggu sampai satu bulan apakah inflasi yang tinggi di Kalimantan ini bisa dikontrol seberang kita akan melakukan operasi pasar atau pasar penyeimbang itu ada 100 ribu paket dengan harga 50 ribu Gubernur bersama Ketua TPPKK juga menyerahkan bantuan alat-alat penanggulangan karhutlah sembako, bibit cabai, serta bantuan sosial kepada anak terlantar Menutup rangkaian kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Barito Selatan Gubernur beserta rombongan didampingi PJ Bupati Barito Selatan mengikuti senam bersama sekaligus meninjau pasar murah yang digelar di area Taman Iringwitu Melanjutkan kunjungan kerja Gubernur beserta rombongan langsung bertolak ke Kabupaten Barito Timur Didampingi Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh Gubernur meninjau salah satu calon lokasi pembangunan Universitas Barito Raya di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Orang nomor satu di bumi Pancasila ini menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menyiapkan fasilitas yang memadai agar proses belajar mengajar dapat terselenggara dengan baik dan nyaman serta dengan adanya Universitas ini diharapkan dapat menarik minat pelajar dari luar Kalimantan Tengah untuk melanjutkan pendidikan di bumi Pancasila Gubernur Haji Sugianta Sabran berharap seluruh pembangku kepentingan serta didukung oleh partisipasi masyarakat secara aktif mampu mempercepat pembangunan yang baik dan merata di seluruh sektor di Kalimantan Tengah Dari Dasbarito, Ridwan dan Asep, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah melaporkan Tabi Dari Dasbarito, Ridwan dan Asep, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah Dari Dasbarito, Ridwan dan Asep, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah Dari Dasbarito, Ridwan dan Asep, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah Dari Dasbarito, Ridwan dan Asep, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah Dari Dasbarito, Ridwan dan Asep, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah Dari Dasbarito, Ridwan dan Asep, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah